Jalung saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengenal manusia dan bagaimana kita dapat mengenal Tuhan. Saudara, kita dapat mengenal manusia melalui Alkitab dan kita dapat mengenal Tuhan juga melalui Alkitab. Oleh karena itu, saudara, ketika kita ingin hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi orang bijaksana, maka kita patut membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara sikap pemimpin agama Yahudi kepada Yesus Kristus, secara khusus ketika mereka menangkap Kristus, mencerminkan sikap manusia kepada Tuhan. Yaitu bahwa bukan Tuhan yang menentukan apa yang harus diputuskan manusia, Melainkan manusia yang memutuskan hal yang terkait dengan Tuhan. Manusia mengumpulkan saksi-saksi di dalam berhadapan dengan Tuhan, Sedang bagaimana para pemimpin agama Yahudi mengumpulkan saksi-saksi berhadapan dengan Kristus. Saudara, bukankah hal ini yang kita dengar dan kita saksikan di tengah-tengah manusia yang berbicara tentang Allah? Yakni, apakah pendapat manusia tentang Allah? Manusia menjadi hakim atas hakim di atas segala hakim. Manusia menjadi barometer kebenaran atas kebenaran yang absolut. Manusia yang menentukan eksistensi dari yang memberikan eksistensi kepada manusia. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 14 ayat 53 sampai dengan ayat 65. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api. Imam memang kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, Aku akan merubukan baik suci buatan tangan manusia ini. Dan dalam tiga hari akan kudidikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus katanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, Apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyahkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah terkah. Malah para pengawal pun memukul dia. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Tidak ada seorang pun yang dapat menangkap Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyerahkan Yesus Kristus, Kecuali Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai ketaatan kepada Bapak yang di surga. Pemimpin agama menjalankan misi kebinasaan, Namun Bapak di surga menjalankan misi keselamatan. Pemimpin agama menjalankan misi kebencian, Namun Bapak di surga menjalankan misi kasih di dalam Kristus. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Kristus membiarkan diri ditindas, Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ketujuh. Sudara firman Tuhan hari ini mengatakan, Maka imam besar bangkit, Berdi tengah-tengah sidang, Dan bertanya kepada Yesus katanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 65, Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya, Dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah terkah. Malah para pengawal pun memukul dia. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Apa yang terjadi dengan Yesus Kristus ketika dia ditangkap, Sampai Kristus mati di atas keus salib. Persis sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci, Yakni di dalam Yesaya pasal 53. Sudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketujuh, Dikatakan bahwa dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sudara, itulah yang terjadi dengan Kristus. Sudara, Kristus membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sudara, yang dikasih oleh Tuhan, Apa yang dialami oleh Kristus adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Apa yang dialami oleh Kristus adalah sebuah pengalaman ketidakadilan. Apa yang dialami oleh Kristus adalah sebuah pengalaman Dimana sesungguhnya dia sanggup untuk melawan. Namun, dia tidak melakukannya. Sudara yang kasih dalam Tuhan, Dari sini kita belajar satu hal, Bahwa memang dia sedang melakukan misi keselamatan dari Bapak di surga. Dan dia melakukannya di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Bapak, Di dalam arti yang sesungguhnya, Dia melakukan sepenuhnya dengan segenap dirinya. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kita menyaksikan apa yang terjadi, Apa yang dialami oleh Kristus, Sudara, ini sebuah peristiwa yang terlalu sulit untuk dilewati. Ketika kita menyaksikan penderitaan yang begitu berat yang Kristus alami, Ini sebuah peristiwa yang tidak sanggup untuk ditanggung oleh seorang manusia, Untuk tetap diam, Dan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sudara, bukankah ketika kita mengalami penderitaan fisik, Maka kemungkinan kita dapat mengeluh. Bukankah ketika kita mengalami penderitaan batinnya ketidakadilan, Kita lebih cenderung untuk mengomel dan komplain, Sudara, Kristus tidak melakukannya. Sudara, apa artinya? Artinya, Sudara, Kristus, dia memang datang untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Jikalau kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita hari ini, Jikalau kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, Jikalau kita menghadapi hidup kita di dalam ketidakadilan, Jikalau kita menjalankan hidup kita penuh dengan kesulitan, Karena kita ikut Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, Mari, pandanglah kepada Kristus. Dia adalah yang memberikan kita iman dan menyempurnakan iman kita. Dia yang menanggung segala penganiayaan, segala penderitaan dengan tekun. Sudara, hal itulah yang sanggup membuat kita ikut dia dengan sukacita, Karena kita belajar daripada Kristus yang mengasih kita. Yang kedua, Sudara, Kristus menyatakan bahwa ia adalah Mesias, Dan ia adalah anak manusia yang ilahi itu. Sudara, Firman Tuhan berkata, Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada yang sekali lagi, Katanya, apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka iman besar itu mengoyahkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah? Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Sudara yang kasih dalam Tuhan, Apa yang kita baca hari ini? Kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat penting. Bahwa Kristus, Dia mengkonfirmasi siapakah dirinya yang sesungguhnya. Ketika iman besar bertanya, Apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji? Maka Alkitab mencatat, Yesus menjawab. Padahal terhadap saksi-saksi, Yesus diam saja. Terhadap pengadaian-pengadaian, Yesus diam saja. Namun ketika pertanyaan sudah merujuk kepada siapakah Kristus, Maka inilah jawab Tuhan Yesus. Akulah dia, Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Sudara, Kristus dengan mulutnya sendiri, Menyatakan siapakah dirinya? Dia berkata, Akulah dia. Sudara, Dia berbicara tentang keilahiannya. Dia berbicara tentang kemesiasannya. Namun dia berbicara juga tentang kekuasaannya. Tahtanya sebagai anak Allah. Yang dikatakan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan tidak lain dan tidak bukan. Sudara, Dia adalah Allah itu sendiri yang bersinggah sana di tahta yang maha tinggi dan maha kudus. Dan bukan itu saja. Kristus memberitahukan, Dia datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Sudara, Di dalam penyataan Yesus Kristus ini, Dia memberitahukan, Dia adalah penentu di dalam segala sesuatu. Dia yang memulai. Dia pun yang akan mengakhirinya. Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Disitulah sudara imam besar menjadi marah dan mengoyakkan pakaiannya. Dan mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Sudara, Apa yang Yesus katakan? Memang Yesus memberitahukan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga sudara-sudara orang-orang di sana yang adalah religius, mereka terkejut. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Kristus dia telah mengkonfirmasi siapakah dirinya. Dan dia tidak menyangkalinya. Sudara, jika hari ini ada banyak orang mempertanyakan tentang Kristus. Sudara, di dalam penganiayaannya, di dalam ancaman hukuman matinya. Sudara, Kristus dengan tegas menyatakan. Dia mengatakan, Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Hari ini kita masih menghidupi kehidupan di dunia ini. Sudara, jangan lupa bahwa dunia ini, kehidupan ini, tidak berjalan secara sirkular. Namun dia berjalan secara linear. Dia akan terus maju. Sampai kemana? Alkitab memberitahukan. Sampai dia datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Siapakah dia? Sudara, dia adalah Yesus Kristus. Yang dua ribu tahun lalu mati di Eskios Salim. Pada hari ketika bangkit dan naik ke surga. Satu kali dia akan datang. Dia datang sebagai hakim yang agung. Yang akan menghakimi baik yang hidup dan yang mati. Dan setiap kita, siapapun kita, Apakah kita percaya atau tidak percaya. Apakah kita mengasih atau kita menghujat dia. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan dia. Sudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang meneliti firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan percaya kepada dia. Karena dia mengasih kita. Dia sudah mati bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah Tuhan memetrakan firman dan menolong kami menjadi orang bijaksana. Ketika kami membaca firman dan mengerti firman. Kami menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Karena engkau adalah Allah itu sendiri. Yang karena kasihmu engkau datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.